Hai bestie Welcome back to my vlog Apa kabar kalian semuanya? Lama banget ya aku gak ngonten Jadi karena semangat ngontennya udah balik lagi Jadi hari ini pulang kerja tadi aku mampir buat beli belewa Karena aku pengen bikin es belewa Jadi belewanya ini aku bela dulu Aku bagi dua Karena mau aku buang dulu biji yang ada di dalamnya Ini aku buang pake sendok Dikerok-kerokin aja Abis dikerokin gini aku mau langsung lanjut buat ngupas kulit belewanya Karena abis itu baru lanjut buat potong-potong deh Abis itu lanjut buat dipotong dadu Ini dipotong dadu biar keliatan cantik aja ya temen-temen Selesai dipotong belewanya aku singkirin dulu Karena aku mau lanjut buat bikin kuanya Disini aku pake seperempat tantan kelapa yang udah diperat Abis itu lanjut buat masukin secukupnya gula merah Disini aku pake satu butir aja Abis itu lanjut buat kita masak Aku masukin daun pandan biar wangi Aku tambahin tiga sendok makan gula pasir Abis itu lanjut buat dimasak sampai benar-benar mendidih Setelah mendidih ini aku aduk-aduk dulu Habis itu lanjut buat matiin kompornya Dan kita diamkan beberapa menit sampai dia benar-benar dingin Setelah dingin ini aku saring dulu pake saringan teh Biar ampas-ampas gula merahnya itu gak ngikut Buah ini juga enak banget kalo dinikmatin sama es batu Karena berhubung aku itu seneng banget sama es Jadi mau aku tambahin es batu biar tambah seger Selesai bikin menu ini aku mau lanjut buat menu yang kedua Aku mau bikin ayam tepung asam manis Ini ayamnya aku potong kecil-kecil Tadi aku nyuruh adek aku buat ke pasar Karena emang aku kerja Jadi gak sempet kalo misal mau ke pasar sore itu Biasanya ayam-ayam yang bagian dadanya itu udah habis Ini harganya tuh aku lupa tadi nanya sama adek aku berapa Mungkin masih kisaran 29 ribuan Lanjut buat bikin adonan tepung basahnya Disini aku pake setengah bungkus tepung bumbu serba guna Aku aduk-aduk sampe bumbunya itu bener-bener merata Dan setengahnya lagi aku simpen buat tepung keringnya Abis itu lanjut buat masukin ayam yang udah kita potong tadi Aku aduk-aduk sampe bener-bener nyatu sama tepungnya Abis itu kita singkirin dulu Karena aku mau nyiapin buat tepung keringnya Disini aku masih pake tepung serba guna Abis itu lanjut buat balurin ayam yang udah kita masukin ke tepung basah tadi Dan kita taro ke tepung keringnya Kalau udah selesai dibalurin kayak gini Lanjut buat proses penggorengan Ini aku goreng semuanya Dan untuk ayam yang menempel itu aku pisahin Ayamnya digoreng sampe bener-bener kering Dan berwarna kecoklatan ya temen-temen Kalau dirasa udah mateng Ayamnya kita angkat dan kita tiriskan Untuk bumbunya disini aku pakai 1 buah bawang bombay 3 buah cabai merah 2 buah cabai rawit Dan 3 siung bawang putih Bawang bombaynya aku iris-iris memanjang Abis itu lanjut buat ngiris cabai Cabai rawit dan juga bawang putihnya Abis itu lanjut buat numis bumbu yang udah kita iris tadi Disini aku pakai secukupnya minyak Tadinya aku mau tumis pakai margarin Karena berhubung margarin di rumah lagi habis Jadi aku tumis pakai minyak sayur Lanjut buat masukin saus sambal Masukin juga secukupnya saus tomat Dan juga masukin kecap manis Lanjut buat masukin saori saus tiram Disini aku pakai 1 saset saus tiram Abis itu lanjut buat diaduk-aduk Masukin bumbu pelengkap lainnya Seperti garam, penyindap rasa dan juga gula Ini kita aduk-aduk dulu sampai bumbunya itu benar-benar merata Dan kita tambahin sedikit air Biar bumbunya itu gak terlalu kental Kalau dirasa bumbunya itu udah merata Lanjut kita masukin ayam yang udah kita goreng tadi Kita aduk-aduk Sampai bumbunya itu benar-benar meresap Dan juga merata Kalau dirasa udah mateng Langsung kita pindahin ke dalam mangkok Karena sebentar lagi udah mau wazan manggrip Sementara nung wazan kita siapin dulu minuman Tadi aku juga udah bikin syrup Selamat berbuka puasa semuanya Karena waktu manggrip ini singkat Jadi kita tunaikan dulu sholat manggrip Abis itu baru lanjut buat makan Oke teman-teman Sekian dulu mini vlog hari ini Terima kasih buat teman-teman yang udah support aku Dan ditunggu mini vlog-mini vlog aku selanjutnya ya teman-teman Assalamualaikum semuanya Bye Sampai jumpa